Partai Amanat Nasional Angkat Bicara terkait viralnya Guyonan Ketua DPP Pan Zulkifli Hasan terkait gerakan sholat yang dinilai menistalkan agama. Pan pun memberikan pembelaan terkait Guyonan Zulhas tersebut. Ketua Fraksi Pan DPR RI Saleh Partaonan Daulai menegaskan bahwa Guyonan Zulhas itu tak sedikitpun bermaksud untuk melecehkan. Dikutip dari Tribunews.com yang meminta agar publik melihat video tersebut secara keseluruhan dan memahami. Pasalnya, dalam video itu Zulhas ingin mengajat semua pihak untuk menjaga pilpres tetap teduh, tertib, aman, dan damai. Sebaliknya, Guyonan tersebut untuk memberi contoh agar mudah dipahami masyarakat. Namun Saleh meyakini video tersebut dipotong sehingga memunculkan kesan Zulhas menistalkan agama. Padahal pada kenyataannya, Saleh menyebut Zulhas selalu mengingatkan agar umat beragama selalu rukun dalam segala situasi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.